peradi bersatu organisasi yang kini rasman keanggotaannya ada di peradi bersatu akhirnya buka suara ada hal-hal yang disampaikan dalam hal ini yaitu mengenai keunggotaan rasman nasution yang memang masih bergabung di peradi bersatu dalam perifikasi sehari ini alasan yang dijelaskan pihak peradi bersatu dan juga ada langkah yang akan diambil jika rasman ini memang melanggar hukum dan juga peradi bersatu ini masih menerima rasman karena berharap rasman nasution ini bisa berubah lebih baik kedepannya inilah cuplikan-cuplikan mereka berikut ini rasman jadi sudah panjang lebar tadi kami ulas ya bersama abang saya bang petrus balapati nasihatnya hukum advokat senior kami dimerupakan vice presiden kongres advokat Indonesia dan juga bang tobias advokat dan kongres advokat Indonesia yang ditunggu-tunggu semua adalah abang saya dokter Boykanu SMA merupakan ketua umum Dewan pimpinan pusat pusat peradi bersatu yang dicari-cari selama ini beliau ia merupakan organisasi yang dimana rasman sekarang berada dipecat oleh bang bang petrus dan kawan-kawan saya bau daftar langsung gua tolak kan begitu sempat diterima terima kasih teman-teman saya sebetulnya sebagai umum menghindar tampil di ini atau media apa istilahnya media seperti tapi hari ini saya akhirnya bisa tampil karena harus memberikan pertanggung jawaban nah oleh karena itu izinkanlah saya sampaikan bahwa sudah rasman itu kan bergabung dengan peradi bersatu kemudian di verifikasi sebelum bergabung di verifikasi teman-teman pasti bertanya kalau verifikasinya cepat kilat itu super kilat hanya satu hari selesai ya kenapa karena memang rasman ini kan soal rasman ini kan bukan calon advokat dia kan advokat sehingga yang yang kita verifikasi adalah berita acara sumpah dan dua KTP kalau dia penuhi syarat ya akhirnya kita menerima walaupun saya istilahkan terlanjur menerima dan oleh karena itu setelah kita melihat perkembangan terakhir ini saya sedang menyusun tim penyusun untuk mengevaluasi jadi kita akan segera revaluasi tentang status sudah rasman ini karena saya hanya mengetahkan bahwa Tewon BNP1 sudah sepakat bahwa apabila soal rasman menjadi TSK maka SK dan KTP dicabut kenapa karena kita tidak main-main organisasi perai bersatu itu bukan bukan abal-abal Hai ini perlim perkumpulan aku kakur Indonesia Bersatu itu bukan abal-abal ibu Evi denis sumut bahkan yang terbaru maaf nih pelecehan seksual itu loh itu lebih baik-baik sekali masalah jadi kalau tidak salah mungkin sudah lebih dari delapan LP nya tapi artikan dugaan seperti dikatakan kami ini Pradi Bersatu salah satu LPA jadi TSK Pradi Bersatu bersikap tahu di Bersatu masih masih anggota dari Pradi Bersatu saya masih bisa karena saya bilang tadi sudah terlanjut dengan KTA dan SK kita harus merawat dia kita mesti membina dia siapa tahu di Pradi Bersatu orang ini bisa berubah kita harapan-harapan kita adalah menjadi advokat yang sekolah di profesi yang terhormat dan mulia terhormat dan mulia itu artinya apa artinya bertanggung jawab artinya apa artinya dia bisa menampilkan sebagai seorang sosok pengacara sosok advokat sosok lawyer yang disegani disegani bukan karena kesalahannya bukan karena perbuatan jahat tapi karena dia mempertahankan kebenaran keadilan ditegakkan itu poin pentingnya jadi mestinya orang yang bergabung di Pradi Bersatu dia harus menjaga baik nama Pradi Bersatu kalau orang tidak bisa menjaga nama baik Pradi Bersatu ya kita evaluasi oke